Apapun mereka tulang, dekatku takkan hilang, jalanku masih panjang Welcome back, what's up untuk Nusambung Ruh Mimpi Berbicara tentang sukses, berbicara tentang kemewahan, berbicara atau berkeinginan Punya semuanya mobil mewah, rumah mewah, itu pastinya ada dalam semua insan Dan ada dalam diri manusia, saya yakin pasti keinginan ini ada dalam diri Anda Hai sang pemburu mimpi Berbicara tentang kesuksesan, kunci utama adalah semua tentang duit Semua karena duit Jika Anda mempunyai duit, jika Anda melakukan dan meletakkan duit itu dalam diri Anda Dalam tangan genggaman langkah Anda Semuanya yang Anda impikan, pasti Anda dapatkan Tapi sebelumnya, sebelum saya mengupas tuntas tentang apa itu sebenarnya duit Jangan lupa teman-teman, dukung channel saya Supaya saya terus berkarya, terus mengingatkan tentang impian dan tentang bagaimana kita meraih impian itu teman-teman Duit Mungkin sepintas ketika kita mendengar kata-kata duit Duit adalah suatu benda yang bisa dibelikan dan bisa dibelanjakan, bisa digunakan Tentang apa saja yang kita inginkan Tapi Anda salah Hai sang pemburu mimpi Kali ini saya akan memberitahu tentang duit sebenarnya Duit itu ada hurufnya teman-teman D, U, I, T Saya akan kupas semuanya teman-teman Apa itu sebenarnya duit D itu doa teman-teman Jika Anda menginginkan sesuatu Jika Anda ingin merubah masa depan Anda kepada masa yang lebih indah Kepada masa yang lebih luar biasa Maka jangan lupa Yang pertama, do it A day Doa Teruslah berdoa Kita semuanya punya keyakinan Kita semuanya punya Tuhan Dan Kita harus selalu berdoa teman-teman Pahami duit itu Teruslah berdoa teman-teman Dengan doa Anda Seakan-akan langsung berbicara Langsung dengan Tuhan Anda Dan yang kedua Duit U adalah usaha Tidak cukup Anda hanya berdoa begitu saja Berdoa dan berdoa Meminta dan meminta Memohon pada Tuhan Anda Jika Anda Tidak Dibarengin dengan namanya usaha teman-teman D U Adalah usaha yang kedua teman-teman Ketika Anda mempunyai sesuatu Maka berdoa Dan Barengin dengan namanya action Atau usaha 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 Semua Akan terjadi Dalam kehidupan Anda Dan semua Akan Anda Raih Sesuai Apa yang Anda Impikan Dan inginkan Teman-teman Yang ketiga Duit I Adalah Ikhtiar Ikhtiar Dalam Kata adalah Selalu kita perlu Menimbulkan Rasa keyakinan Teman-teman Dalam hati kita Ikhtiar Terus Berperasang kembur Baik Pada apa yang kita lakukan Dan pada Tuhan Yang Telah mengatur segalanya Teman-teman Maka kita Dianjurkan Untuk ikhtiar Teman-teman Ikhtiar Selalu ikhtiar Teman-teman Karena yang terbaik Itu pasti datang Pada kehidupan kita Yang terbaik Itu pasti datang Dan yang terbaik Itu pasti dipilih Oleh Tuhan Untuk kita Teman-teman Teruslah Berikhtiar Teman-teman Dan yang terakhir Adalah Duit Yaitu Tawakan Teman-teman Yang terakhir Adalah Pasrah Kita sudah Melakukan Doa Usaha Ikhtiar Yang terakhir Adalah Tawakan Pasrah Teman-teman Maka pasrahkanlah Kepada Sang Khedid Kepada Tuhan Kita Maka pasrahkan Apapun Ketika kita sudah Melakukan Semuanya Kita pasrahkan Teman-teman Karena Tuhan Tidak akan Pernah Menutup mata Tuhan Tidak akan Pernah Menutup Langkah Kita Tuhan Tidak akan Pernah Menyelokan Kita Tuhan Tidak akan Membiarkan Kita Seperti Ini Ketika kita Sudah Doa Ikhtiar Semua Tuhan akan Memberikan Dan Tuhan Akan Segera Memberikan Apa yang Kita Impikan Teman-teman Pahami Duit Dalam Kehidupan Kita Ketika Anda Mengamalkan Duit Dalam Kehidupan Anda Saya Yakin Anda Akan Menemukan Perubahan Dalam Masa Depan Anda Saya Nasir The Hunter Indonesia Duk Hidupan Duk Terima kasih